Bagaimana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Murad Ismail dan Michael Watimena, menjalani pemeriksaan kesehatan di RSU Dehaulusi Ambon, Jumat 30 Agustus. Pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku. Anggota KPU Maluku, Almudasir Sanghaji mengatakan, sampai dengan penutupan pendaftaran, ada tiga bakal paslon yang mendaftarkan diri, yakni bakal paslon Murad Ismail Michael Watimena, Hendrik Lawerisa Abdullah Fanat, dan pasangan Jeffrey Rahawarin Mukti Keliobas. Ketiga pasangan tersebut telah diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan, dan saat ini baru satu pasangan yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Sedangkan dua pasangan lainnya akan menjalani pemeriksaan pada 31 Agustus nanti. Almudasir menerangkan, pemeriksaan tersebut meliputi penyakit dalam, telinga, hidung dan tegorokan atau THT, saraf, mata, jantung, radiologi, patologi, gigi, mulut, paru, kandungan, psikologi, dan narkotika. Ada dua bubun metode pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan terhadap pasangan calon. L18 diantaranya itu berkaitan dengan pemeriksaan kesempatan dan tegorokanit. Sementara dua metode itu berkaitan dengan pemeriksaan bebas penyalahgunaan agustika. Dan tadi sesuai jadwal mereka dimulai pemeriksaan kesehatan itu mulai dari jam 7. Kemudian berakhir baru saja tadi kita pasikan sekitar jam setengah 6. Dia menambahkan setelah seluruh pemeriksaan kesehatan selesai, pihaknya akan melanjutkan dengan tahapan verifikasi administrasi bagal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2024. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, Muwartaga. Terima kasih.